selamat menikmati Bias lembayung yang dibelai cahaya di penghujung hari Bahtera mentari nyaris lenyap dari pandangan mata Kegelapan perlahan menggagahi bumi Kini saatnya saya merasakan sensasi selanjutnya Safari naik atau wisata safari malam di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Kita akan melihat ekosistem hutan TNKS pada malam hari Dan bagaimana aktivitas hewan giat malam atau hewan nokturnal di malam hari Jadi kita bisa lihat di malam ini Mudah-mudahan kita beruntung Kita bisa melihat dari mulai kukang Sama mungkin kalau bisa beruntung Kita melihat juga aktivitas selalu lintas pada malam hari ini Jadi yang banyak sekarang karena musim buah Itu kita megabat ya Megabat itu kelelawar Kelelawar yang besar Yang jelasnya kita harus berpikir positif selalu Selalu hati-hati Dan selalu ikut instruksi dari guide Saya dan tim kembali melanjutkan perjalanan Dengan didampingi beberapa pemandu untuk wisata safari malam Adrenalin saya semakin terpacu Karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk wisata safari malam Oke sekarang kita lagi mau kegiatan safari malam nih sama rombongan Nah di safari malam ini kita lihat ekosisi hutan pada waktu malam hari Apalagi bisa lihat hutan di Taman Nasional Kriji 11 Let's go! Di TNKS ada 4 zona jangkauan Zona hijau atau zona pemanfaatan Adalah kawasan yang boleh diolah oleh masyarakat Zona biru, kawasan rehabilitasi Zona kuning atau zona aman Kawasan rilis satwa Zona merah adalah zona danger Untuk zona merah harus didampingi ranger Atau didampingi pihak resmi dari TNKS Namun wisata safari malam ini Hanya diperbolehkan hingga ke zona kuning Di zona kuning inilah saya menemukan beberapa kukang sedang mencari makan Dan lagi-lagi Saya menemukan ular yaitu jenis Sumateran Green Fiver Sontak hal ini membuat saya kaget Malam semakin larut Dinginnya udara malam mengharuskan kami untuk menyalakan api unggun dan barbekiwan Dari puncak Depati 7 Kopi Taburan bintang malam menyaksikan keakrapan kami Keakrapan malam bersama teman-teman inilah yang tidak ingin saya lewati Hangatnya malam ini mengusir kabut dan embun yang membekukan Cuaca di sini dingin Bisa sampai 10 derajat Celcius Tapi justru senda gurau sama teman-teman Dan sambil bakar ayam yang justru menghangatkan saya Hal ini akan jarang ditemui kalau cuma diam di kota Makanya mulailah perjalananmu untuk melihat sebuah pesona dari Indonesia Uggun membara hadirkan arti kerinduan Kerinci memang meninggalkan sejuta kenangan bagi saya Semua yang ada di kerinci selalu mencerminkan sebuah kenangan indah yang sulit untuk saya lupakan Kini yang tersisa hanya barang menyala Keheningan alam dan canda gurau bersama teman-teman Yang menutup malam indah dari puncak Depati 7 Kopi Pesona Indonesia selalu menunggumu untuk merangkai cerita Pesona Indonesia selalu menunggumu untuk merangkai cerita